Nama Raffi Ahmad terseret dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Nama suami Nagita Slavina terseret setelah sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, membeberkan bahwa ada dua artis Indonesia yang terlibat kasus TPPU Rafael Alun. Kedua artis sana air tersebut berinisial R laki-laki dan P perempuan. Setelah beredar inisial air dan P tersebut, nama Raffi Ahmad langsung menjadi trending topic di Twitter, di mana warganet mengingatkannya dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Bukan tanpa alasan, Raffi ikut disangkut pautkan dengan sosok Rafael Alun. Sebab rupanya Raffi Ahmad berteman baik dengan menantu Rafael Alun Trisambodo, Jeremy Emmanuel Santoso. Mahasir Tribun News Bogor, Jeremy adalah ipar Mario Dandi, suami dari anaknya Rafael Alun. Punya hubungan kekeluargaan yang erat dengan Rafael, Jeremy juga menjalin kerjasama dengan Raffi Ahmad. Jeremy bahkan punya perang penting di gurita bisnis Raffi Ahmad. Untuk diketahui, Jeremy adalah manajer dari Ranspik Basketball, tim basket milik Raffi Ahmad. Tak cuma kenal Raffi Ahmad, Jeremy juga banyak berteman dengan deretan artis papan atas, sebut saja Gading Martin, Nikola Sean, hingga Sean Gaelael. Selain jadi menantu Rafael Alun, Jeremy ternyata adalah adik penyanyi ternama yakni Cantika Abigail. Hubungan Raffi Ahmad dengan Jeremy belum tentu ada kaitannya dengan kasus TPPU Rafael Alun, tetapi komentar di Twitter menunjukkan beberapa netizen mulai meyakininya. Si Raffi jadi kebawah-bawah, kegara bisnis bareng mantunya si Alun, tulis akun dan mauladani. Udah jelas Raffi Ahmad, Ransp Basketball kan bosnya keluarga Rafael, tulis akun di Pantau Negara. Mungkin Raffi Ahmad karena menentunya kerja di Rans. Oh, bisa juga bukan Raffi, tapi kalau dihitung-hitung kekayaan Raffi melejit setelah nikah dengan Nagita. Dan sejak YouTube keliling dudanya viral, tulis akun Roybira. Kekayaan Raffi Ahmad Raffi Ahmad sempat dinobatkan sebagai artis Indonesia terkaya pada tahun 2023. Dia ternyata sudah mengumpulkan banyak uang lewat sederet bisnisnya. Pelansi Tribun Pontianak yang mengutip pernyataan dalam video di YouTube, pengusaha Rudy Salim pernah membongkar honor Raffi Ahmad dalam satu kali MC. Rudy menyebut Raffi dibayar sekitar 8 miliar rupiah sebagai MC. Namun hal itu ditepis Raffi. Lu harga mobil mah, gak usah pusing. Dua kali, tiga kali MC aja kebayar. Sekali nge-MC kan lu 8 miliar rupiah, beber Rudy Salim. Enggak, gak gitu, 5 miliar rupiah. Timpa bapak dua anak itu. Sementara mengutip digital network, kekayaan bersih Raffi diperkirakan di antara 28,9 miliar rupiah sampai 50,6 miliar rupiah pada tahun 2022. Selain dari Rans Entertainment hingga media sosial, Raffi Ahmad juga mendapatkan keuntungan dari beberapa brand yang menunjuk dirinya sebagai brand ambasador. Raffi Ahmad memiliki sejumlah lini bisnis yang tergabung dalam Rans Entertainment. Pada Desember 2015, Raffi Ahmad bergabung dan membuat channel YouTube penama Rans Entertainment. Pada tahun 2023, jumlah subscriber Raffi Ahmad bertambah menjadi 25,7 juta dan video terbanyak yang selalu berhasil trending hingga 5,8 miliar kali. Dengan jumlah subscriber dan tayangan sebesar tersebut, tentu saja suami Nagita Slavina ini memperoleh pendapatan yang fantastis melalui selipan iklan atau adsense. Adapun akun YouTube tersebut berisikan video keseharian atau daily vlog keluarganya. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad bahkan membuat tim untuk membantunya dalam membangun channel YouTube tersebut. Selain pendapatan dari adsense, Raffi Ahmad juga membuat konten sponsor merek atau perusahaan tertentu. Hal ini pula semakin menampak memasukkan air avatar tersebut. Selain berfokus pada channel YouTube, Raffi Ahmad juga memiliki sejumlah bisnis yang bernaung di Rans Entertainment. Antara lain, Rans Animation Studio. Berupakan rumah produksi animasi, ada pun serial animasi pertama yang dibuat berjudul CAA. Rans Music Perusahaan rekaman musik milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berdiri sejak tahun 2019. Pada awalnya, konten musik hanya diunggap melalui channel YouTube saja. Akan tetapi, kini Raffi Ahmad telah membangun label rekaman sendiri. Power Rans Jet Merupakan channel YouTube yang dihususkan untuk menayangkan kegiatan kru Rans Entertainment. Ada pun konten yang disajikan merupakan kegiatan keseharian dan karir di Rans Entertainment. Rans Jilgon FC dan Rans Peak Basketball Rans Jilgon FC merupakan klub sepak bola yang sebelumnya penama Jilgon FC, sedangkan Rans Peak Basketball dicabang olahraga basket. Rans Esports Raffi Ahmad juga menyiasat dunia digital gamers dengan mengakuisisi berbagai platform game seperti Free Fire, Call of Duty Games, serta Mobile Legends. Rans Zoo Kebun binatang milik Raffi Ahmad ini memiliki luas sebesar 2,6 hektare. Adapun, proyek taman bermain ini masih belum dibuka. Akan tetapi, perencanaan tempat pembangunan Rans Zoo tersebut di kawasan Pantai Indah Kabuk 2. Rans Beauty Rans Beauty adalah bisnis di bidang kecantikan serta perawatan tubuh. Untuk bisnis ini sendiri dikelola oleh Nagita Slavina. Beach Club Raffi Ahmad memiliki Beach Club yang terletak di kawasan Pantai Air Manis Padang. Beach Club yang berlokasi di tempat wisata tersebut diberi nama Marawa Beach Club. Jangan lupa like, share dan subscribe.